Assalamualaikum, selamat datang di channel Magulang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy J5 Prime jadi ponsel ini kasusnya adalah terkunci akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada ponsel ini dengan cara yang paling mudah dan tentu saja gratis tapi di sini kita membutuhkan komputer dan juga kabel data untuk kabel datanya langsung saja kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita sebelumnya ada dua file yang kita butuhkan yang pertama adalah SAMFWTool kemudian yang kedua adalah Driver namun yang kita install pertama kali adalah Driver-nya ini adalah Driver USB Samsung yang berfungsi membaca ponsel saat terhubung ke komputer jadi wajib install Driver terlebih dahulu bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menginstall Driver USB Samsung maka tidak perlu mengulang menginstallnya namun bagi teman-teman yang belum pernah menginstall Samsung USB Driver maka wajib untuk menginstallnya semua file yang dibutuhkan baik itu driver ataupun aplikasinya link downloadnya sudah tersedia di bawah video ini pada kolom deskripsi kemungkinan juga untuk menginstall Driver USB Samsung ini membutuhkan beberapa menit ya jadi kita tunggu saja sampai proses installing Driver-nya selesai kalau sudah selesai maka akan muncul keterangan seperti ini maka tinggal kita pilih finish saja untuk mengakhiri installing Driver-nya selanjutnya kita menuju ke aplikasi Bypass akun Google-nya ada SAMFWTool versi 3.31 kita klik kanan kemudian ekstrak disini filenya untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa spasi seperti ini kemudian kita klik OK dan kita tunggu sampai filenya terekstrak menjadi sebuah folder lalu bisa kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan aplikasi ini dengan cara kita double klik file SAMFW FRPTool EXE sampai aplikasinya berjalan jadi disini kita menggunakan SAMFW FRPTool versi lama bisa kita jalankan secara portable apabila muncul notifikasi update bisa kita pilih no saja jadi kita menggunakan SAMFW FRPTool versi lama karena kebetulan Samsung Galaxy J5 Prime juga masih menggunakan versi keamanan versi lama selanjutnya bisa kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data sampai terbaca oleh SAMFW FRPToolnya sebagai MTP Samsung Mobile USB Modem seperti ini jika belum terbaca silahkan cek ulang drivernya install ulang kemudian restart komputer dan ulangi langkahnya dari awal kalau sudah terbaca seperti ini langsung saja kita masuk ke menu test mode kemudian di bagian bawah test mode ada menu remove FRP kita akan gunakan menu remove FRP ini untuk membaipas akun Google pada Samsung Galaxy J5 Prime langsung kita klik aja menu remove FRP nya dan kita tunggu sebentar sampai proses reading ponselnya selesai kemudian akan muncul notifikasi enable test mode seperti ini go to emergency dealer enter bintang pagar kosong bintang pagar klik ok when done kita kembali dulu ke tampilan awal setupnya kemudian kita masuk ke menu panggilan darurat dan kita ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar sampai masuk ke tampilan test mode seperti ini kemudian bisa kita klik ok pada notifikasi enable test mode nya dan kita tunggu sampai proses enabling ADB nya selesai dengan keterangan akan muncul tampilan izinkan debugging USB di layar ponselnya pada notifikasi izinkan debugging USB ini langsung saja bisa kita klik ok dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google nya berlanjut lagi ada keterangan removing kemudian pada tampilan ponsel otomatis keluar dari tampilan test mode lalu masuk ke menu pengaturan lalu ponsel akan otomatis restart setelah ponsel restart maka proses bypass akun Google nya selesai ditandai dengan keterangan FRP remove successfully dari SAMFW FRP tool nya sampai disini tinggal kita tunggu aja ponselnya loading kemudian nanti kita akan lihat hasilnya sambil menunggu proses loading kita letakkan aja ponselnya kemudian hasilnya bagaimana kita tunggu sebentar lagi dan ketika proses loadingnya sudah selesai kita tidak perlu melakukan setup pada ponsel ini karena ponsel langsung masuk ke tampilan beranda layar kunci lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita geser ke atas untuk membuka kunci layarnya dan langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass dengan cara gratis dan tentu saja cara yang paling mudah sebelumnya bisa kita cek dulu melalui menu pengaturan kemudian untuk memastikan lagi seri ponsel ini dan ini adalah betul-betul Samsung Galaxy J5 Prime bisa kita lihat disini untuk informasi perangkat lunaknya jadi ponsel ini masih menggunakan Android versi 8 kemudian ini adalah versi Android yang paling terakhir untuk J5 Prime dan juga tingkat patch keamanan di 1 Juli 2020 merupakan tingkat patch keamanan yang paling terakhir dari Samsung Galaxy J5 Prime artinya ponsel ini sudah tidak mendapatkan lagi update firmware maupun update security selanjutnya karena akun Google sudah berhasil kita bypass maka bisa lagi membuat akun Google melalui aplikasi Play Store atau jika sudah memiliki akun Google atau email Google maka tinggal kita login-kan saja pada aplikasi Play Store tersebut oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya